Seekor ular piton besar didapati dalam keadaan mati dengan perut menggelembung. Bangkai ular ini kemungkinan didapati di kawasan perkebunan. Saking besar dan beratnya ular tersebut, warga menariknya menggunakan traktor dari dalam hutan diseret sampai keluar dari hutan untuk melakukan evakuasi. Sebelumnya beberapa warga mencoba memanggul ular tersebut tapi tidak kuat. Saking besarnya ular tersebut, pada akhirnya warga mengikat ular tersebut dan menariknya dengan traktor. Ular tersebut kemungkinan panjang tubuhnya mencapai 8 meter. Terlihat dalam video, perut ular piton itu menggelembung yang menandakan bahwa ia baru saja melahap mangsa berukuran besar. Di lanjutan video, nampak seseorang menguliti ular di bagian perut. Seseorang tersebut hendak membelah perut ular untuk mengetahui mangsa yang ditelan ular. Sebelumnya warga takut jika ular itu telah memangsa salah satu petani. Ternyata, ular tersebut menelan babi hutan berukuran besar. Di perut ular piton, babi tersebut belum tercerna. Umumnya ular piton membutuhkan waktu maksimal satu bulan untuk mencerna total mangsa yang ukuran besar di dalam perutnya. Temuan babi yang masih utuh di dalam perut ular menandakan babi hutan tersebut belum lama dimangsa bulat-bulat oleh piton itu. Penemuan ular raksasa dengan perut besar hingga kini masih sering ditemukan di Indonesia. Jangankan babi hutan, manusia hingga hewan sebesar sapi pun, bisa masuk ke dalam perut ular piton mengerikan ini. Bahkan kejadian mengerikan di Indonesia akibat keganasan ular piton ini sempat menjadi perbincangan dunia. Bahkan besarnya, anakonda sekalipun belum pernah diberitakan memangsa manusia di Amazon. Berita jika anakonda adalah ular raksasa pemangsa manusia, hanyalah narasi belaka yang disebabkan adanya film anakonda yang didramatisasi. Faktanya, ular pemangsa manusia bukanlah anakonda melainkan ular piton raksasa yang hidup di Indonesia. Nah sobat, itulah sedikit kejadian mengerikan yang beberapa waktu lalu terjadi di hutan Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!